Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan media, sore ini saya akan mengupdate perkembangan penanganan BGPPU sebagai bentuk transparansi kita terhadap publik yang tentunya menunggu penanganan kasus yang saat ini kita laksanakan. Jadi, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka Saudara BGPPU berdasarkan LPA 397-7 Romawi 2020 Baris Krim, tanggal 20 Juli 2020 yang dilaksanakan pukul 10 tadi diikuti oleh Bitwasu Mori, Rifropam, Rawasidik, para Diriktur, dan seluruh penyidik yang tergabung dalam tim khusus terkait dengan pengungkapan kasus keluar masuknya Buron Joko Candra. Dari hasil gelar tersebut, maka hari ini kami menetapkan status tersangka untuk BGPPU dengan konstruksi hukum yang pertama adalah sangkaan terkait membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 263 KUHP ayat 1 dan ayat 2 Juntuh Pasal 55 ayat 1 ke 1 E KUHP. Kita telah melaksanakan pemeriksaan beberapa keterangan saksi yang bersesuaian dan kita mendapatkan barang bukti sekaligus juga kami dalami terkait dengan obyek perkara dimaksud yaitu surat jalan nomor 77 tanggal 3 Juni 2020 kemudian surat keterangan pemeriksaan COVID nomor 990 surat jalan nomor 82 tanggal 18 Juni 2020 atas nama JST di mana dua surat jalan tersebut dibuat atas perintah tersangka BGPPU kemudian surat keterangan pemeriksaan COVID nomor 1561 dan surat rekomendasi kesehatan nomor 2214 yang dibuat di Pusdokus Polri terkait dengan konstruksi pasal tersebut maka tersangka BGPPU telah menyuruh membuat dan menggunakan surat palsu tersebut di mana saudara AK dan JST berperan menggunakan surat palsu tersebut kemudian konstruksi pasal yang kedua terkait dengan membantu orang yang dirampas kemerdekaannya dalam hal ini adalah terpidana JST pasal yang kita sahakan adalah pasal 426 KUHP di mana ini juga dilengkapi dengan beberapa keterangan saksi yang bersesuaian kemudian juga barang bukti dalam bentuk surat yang kita dalami dan jadi objek perkara yaitu terkait dengan keputusan Kapolri nomor 119 tanggal 20 Juni 2019 tentang pengangkatan BGPPU sebagai karokorwas surat jambisus kepada Kabar Eskrim Polri tentang status hukum JST dalam konstruksi ini peran tersangka BGPPU sebagai anggota Polri yang seharusnya bertugas sebagai pendekat hukum telah membiarkan atau memberi pertolongan kepada JST dengan mengeluarkan surat jalan pembuatan surat keterangan bebas COVID dan surat rekomendasi kesehatan selanjutnya konstruksi hukum yang ketiga adalah terkait dengan pelanggaran pasal 221 ayat 1 kedua KUHP dimana yang bersangkutan telah menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan dengan menghancurkan dan menghilangkan sebagian barang bukti hal ini juga dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi yang bersesuaian dimana tersangka BGPPU sebagai pejabat Polri menyuruh kompol Joni Andrianto untuk membakar surat yang telah dipergunakan dalam perjalanan oleh AK dan DST termasuk tentunya oleh yang bersangkutan dengan demikian dari kesimpulan gelar perkara hari ini kita telah menetapkan satu tersangka yaitu Saudara BGPPU dengan persangkaan pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 E KUHP dan pasal 426 ayat 1 KUHP dan atau pasal 221 ayat ke 1 kedua KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun saat ini kita sudah memeriksa kurang lebih 20 orang sebagai saksi dan tim saat ini masih terus bekerja untuk melakukan pendalaman terhadap kemungkinan munculnya tersangka-tersangka baru yang terkait dengan proses perjalanan buron JST mulai dari proses masuknya kegiatan-kegiatan yang dia lakukan selama dalam proses mengurus PK dan sampai yang bersangkutan kembali keluar dari Indonesia jadi tim terus bekerja secara maksimal dan mohon doanya bahwa kita akan bisa terus menggali secara objektif secara transparan dan ini akan bisa segera kita sampaikan ke publik kemudian terkait dengan aliran dana saat ini kita sudah membuka lidik untuk melakukan tracing terhadap aliran dana dan tentunya nanti akan menyasar kepada siapa aja itu akan kita jelaskan di dalam rilis berikutnya dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bekerja sama dengan KPK dalam rangka mengusut aliran dana dimaksud dan tentunya upaya kita dalam menerapkan undang-undang tipikot mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini sebagai update dari proses penanganan kasus terkait dengan penetapan tersangka saudara BCPPU dan tentunya kedepan kita akan rilis kembali terkait dengan tersangka-tersangka baru ada pertanyaan terkait dengan proses kode etik saat ini masih berproses nanti kita tunggu saja karena itu harus melalui mekanisme sidang gelar kode etik di propang namun untuk kita di bahara skrim tentunya fokus terkait dengan penanganan terhadap kasus-kasus pidana yang terjadi prosesnya nanti setelah keputusan pengadilan impah atau kode etik setelah inkrah biasanya setelah inkrah hari ini kita telapkan tersangka BCPPU dan tentunya sudah saya sampaikan bahwa tentunya akan ada tersangka-tersangka baru dalam hal ini nanti akan kita rilis di hari berikutnya cukup ya baik, terima kasih saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh